Intro Ya, sesuai dengan perkiraan, pantulan terlepat terjadi setelah dia sempat sentuh Jonah di bawah 17.50 dan saya sempat warning, jangan lakukan sell di bawah 17.50 kemarin dan itu betul-betul terjadi di pertengahan malam setelah dia sentuh 17.48, dia naik sampai Jonah 17.62 dan apa yang terjadi? pagi ini ternyata dia kembali meluncur atau kembali menguji arah support tersebut nah, disini akan ada dua skenario teman-teman jadi ada perhatikan, mungkin saja kita harus merubah strategi menjadi arah sell dengan catatan, kalau ternyata data ADP nanti malam betul-betul sangat-sangat kuat oke, kita lihat ya ekspektasi untuk ADP Implement Change untuk malam ini berada di area 428K itu adalah sangat tinggi karena kalau dibandingkan dengan previous-nya berada 374K berarti ini adalah harapan terkait dengan ya, mungkin saja angka yang lebih baik lalu kemudian nantinya mendorong FED untuk segera lakukan taper of course, 2 atau 3 bulan terakhir saya sudah pernah tunjukkan kepada Anda datanya bahwasannya data ADP ini yang dulunya kecenderungannya adalah memiliki korelasi yang sangat positif dengan data NFP dimana kalau misalkan dilulis bagus, maka NFP pun bagus dan dilulis lemah akan menyentukan rilis yang juga lemah untuk NFP tapi dalam 2 atau 3 bulan terakhir kita sudah melihat ada incorrect atau ketidaksinambungan dimana saat NFP-nya dilulis bagus ternyata NFP-nya lemah dan juga demikian pula sebaliknya tapi apapun itu, kita harus mencermati lebih dulu ADP malam ini kalau bagus, maka kita asumsikan bahwa harapan terkait dengan taper yaitu berarti NFP pun akan bagus maka kemungkinan kita harus switch strateginya menjadi result tapi kalau ternyata ADP-nya biasa-biasa saja alias mungkin di bawah area ekspektasi atau bahkan jauh lebih parah, lemah daripada previous-nya maka kita tetap pertahankan strategi baik kita itu catatan yang terpenting terkait dengan rilis data nanti malam kemudian kalau secara teknikal sendiri area kemarin dia tertahan di 1748 sementara area yang kita inginkan berada di 1743 sampai zona 746 of course, ini adalah sesuatu hal yang cukup positif mengingat arealnya cukup dekat ya jadi bisa diasumsikan sebetulnya memang sudah memasuki teritori buy-nya nah, tapi untuk hari ini karena dia kembali turun atau menguji area support maka Anda bisa memiliki dua pilihan Anda bisa melakukan buy persis dengan apa yang sempat skemanya kami share tadi pagi yaitu di zona 1752 ataupun 54 atau yang kedua adalah pilihannya Anda tetap menunggu zona 1743-46 in case ternyata memang itu akan retest kembali nah, saran saya kalau Anda ternyata sudah terlanjur masuk dengan zona 1752 atau 1794 maka Anda bisa segera exit lebih dulu terutama gunakan TP pertama tapi kali ini saya pun TP pertamanya saya rasa kita turunkan saja karena kita akan melihat lebih dulu ADP jauh lebih tenang kalau misalkan Anda sudah melihat hasil ADP-nya jadi Anda bisa berkorelasi apakah Anda akan mempertahankan posisi atau Anda melakukan switch strategi saya pribadi melihat posisi dari expanding triangle kalau tanpa berita seharusnya itu bisa terwujud kenaikan persis dengan teori yang sudah sempat saya sampaikan kemarin tapi kalau misalkan disuguhkan dengan rintangan berupa ADP yang dikhawatirkan bagus maka kemungkinan potensi ini harus kita ubah dan bisa saja dia tembus adalah support jadi itulah pertimbangan-pertimbangannya untuk strategi hari ini kita lihat dolarnya bagaimana dan threshold-nya bagaimana ternyata yield-nya mengalami kenaikan yang sangat fantastis sementara dolar kecundungannya masih wait and see jadi ini yang akan menjadi tanda-tanya apakah mereka akan bergerak searah naik atau akan kembali turun beriringan dan tentunya itu akan memperoleh pergerakan emas untuk hari ini sampai hari Jumat kita lihat dan ini kecil 6 Oktober 2021 IRPAN untuk agrodana Cereka Outlook 6 Oktober 2021 jam 11.40 waktu di sebagian barat dengan outlook dari threshold yield terlebih dulu kita lihat kemarin ternyata dia mengalami kenaikan walaupun kalau kita lihat selintas DXC atau dolar cenderung statis ya atau relatif sideway kurang lebih jadi dia setelah mengalami rebound dari pantulan di sini dari arah support kemudian dia naik tapi juga turunnya tidak terlampau banyak sementara kalau kita kembali lagi di threshold yieldnya dia justru kecendungannya naik bahkan sekarang sudah berada di atas ya sedikit di atas areal puncak bagian left ya bagian kiri nah kita akan melihat lebih lanjut apakah dia akan terjadi rejection seperti yang kita harapkan atau tidak tapi kalau misalkan melihat dari sisi kirinya berarti areal resistance kedua itu di 1.584 ya kurang lebih sampai 1.595 sampai saat ini dia masih di 1.568 bahkan kalau kita lihat juga di MACD nya dia kembali rebound ya jadi dia tidak berhasil untuk cross di bawah zero lines lalu kemudian histogram juga kembali berwarna hijau dan berada di atas zero lines dan ini menekuk dan cross ke atas kembali sangat cantik ya jadi ini adalah gangguan untuk emas sebetulnya nah terkait dengan hal ini kalau misalkan terjadi rejection maka double top ya kita harapkan disitu berarti kita bisa ancang-ancang bisa saja dia mengalami penurunannya setelah dia sentuh areal puncak atau areal peak nya dulu sampai saat ini kita masih wait and see tapi kalau lihat dari MACD berarti ada kecenderungan dia malah justru melanjutkan kenaikannya nah ini yang harus kita waspadai kalau ini sampai terus naik sampai katakanlah malam hari atau let's say saat nulis data ADP maka hati-hati mungkin emas kita harus switch strateginya menjadi areal sell karena kenaikan yield ini akan menggambarkan ekspektasi terkait dengan taper termasuk juga dengan kemungkinan krisis energi yang memberatkan nah terkait dengan hal ini di grafik daily nya kalau kita perhatikan ternyata dia berlanjut dari areal ascending triangle yang sempat terhenti kemudian ini lanjut juga naik melewati atau melintasi areal top sebelumnya berarti mungkin dia akan kembali lanjutkan atau menuntaskan lebih dulu target sampai target utama dari ascending triangle dan di DXC nya kalau kita perhatikan juga ini ditutup dengan bulis candle kemarin dia jadinya bulis harami jadi dia mengalami kenaikan nah ini kita tinggal tunggu ya apakah resistennya akan didobrak atau tidak ya kalau misalkan didobrak maka terutama areal resistennya kalau ini didobrak atau ditembus berarti pola yang kita broadening ascending wedge itu gagal untuk memberikan efek penurunan melainkan dia justru melanjutkan kenaikan nah terkait dengan areal di grafik ini kalau kita lihat resisten yang paling mumpuni adalah kurang lebih areal tertinggi yang pernah tercapai di tanggal 24 September 2020 atau kurang lebih 25 September ya 25 September 2020 itu puncaknya adalah 94742 nah kemarin itu sempat mencapai puncak di 30 September sampai di 94503 oke apakah ini akan berlanjut atau tidak semuanya akan ditentukan kemudian ya ADP termasuk yang akan sangat-sangat kursial untuk malam ini jadi kalau pun tidak mungkin rejection dari semua double top ya di areal ini 94.383 nah ancang-ancang di grafik keempatnya kalau kita perhatikan ternyata di pola ini kita belum mendapatkan pola pembalikan lagi ya jadi kita masih tetap ekspektasinya tetap bisa saja terjadi double top atau mungkin swing high lalu kemudian tertahan di 23.6% kemudian nantinya kita harapkan seperti ini nah ini yang harapan kemarin kita ya karena harapan sebelumnya adalah dia terpantul dari sini dan itu sudah resmi terbentuk ya sesuai dengan harapan nah sekarang apakah dari sini dia akan melanjutkan kenaikan ya kalau begitu berarti saya tambahkan panahnya seperti ini ya kalau misalkan ini yang terjadi nantinya apakah akan terjadi penurunan kembali sebagai double top atau misalkan di 23.6% pun dia sudah mengalami penurunan nah ini yang harus kita perhatikan baik-baik technical view gold 6 Oktober 2021 jam 11.46 waktu di Soekan Barat high 17.60.00 low 17.51.20 dan running price 17.52.70 oke agak sedikit menegangkan ya karena area baik kita sudah tersentuh but anyway saya bacakan lebih dulu ADP implement chain nanti malam ekspektasinya adalah sangat kuat di angka 428k dibandingkan previousnya di 374k oke jadi itu adalah indikator yang mungkin saja nantinya malah menggoncang market dan terkait dengan harapan taper of course ini nantinya kita akan sesuaikan kalau ternyata ADPnya sesuai atau lebih tinggi dari ekspektasi mengejutkan maka kita harus merubah saat ini kita menjadi area sell untuk gold tapi kalau misalkan hal tersebut sudah diantisipasi sejak dini hari atau kurang lebih sebelum rilis data maka kemungkinan bisa saja terjadi pembalikan atau ya vice versa nah sekarang kalau kita lihat dari kondisi candlestick disini kemarin sudah saya sebutkan ya bahwa penurunannya masih sangat wajar kalau misalkan selama dia masih tetap berada di atas real body atau 50% real body long white candle ini maka kemungkinan potensi kenaikan masih bisa terbuka dan itu exactly yang terjadi walaupun penurunannya ternyata sempat mencapai 17.48 strategi malam hari sudah selesai dan sudah bagus karena kita sempat menyebutkan jangan sell di bawah 17.50 dan ternyata betul-betul di 17.48 dia terpantul sampai 17.62 itu bisa dilihat di grafik H1 nya nah ini ya jadi begitu dia turun sampai 17.48.50 kemudian dia rebound sampai 17.62.80 ini terjadi di jam kurang lebih di jam 3 ya di jam 3 dini hari kemudian dia barulah bertahap mengalami penurunan seperti yang terjadi sekarang di sesi Asia nah kembali di grafik daily nya yang saya ingin ingatkan ulang adalah 17.41 itu adalah teritori real body 50% ya dari long white candle tapi juga ada beberapa areal historical di 17.52-17.54 ya yang sampai saat ini berhasil menahan ya kita lihat saja apakah dia terus-terusan menahan atau tidak ya kalau misalkan ternyata tembus yang akan menjadi pamuncak adalah teritori low dari long white candle yaitu di tanggal 31 tahun yang lalu yaitu 17.22 jadi kalau misalkan 17.41 ditembus katakanlah seperti itu nah ini masih ada kesempatan terakhir adalah tidak boleh tembus 17.22 tapi ya semua akan berbalik dengan data ADP kalau ternyata ADP nya sangat strong enough sangat-sangat kuat maka kita mau tidak mau harus switch strategi kita menjadi areal sale dan itu akan kita lihat di grafik H4 nya nah sementara itu kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3 3 candle disini adalah hanging man teman-teman dan disini yang dilematisnya satu sisi saya berharap ini akan ditutup dengan bullish tapi ternyata gagal dan kemudian hari ini harusnya skemanya dia bisa mendapatkan reversal candle tapi tidak mendapatkannya nah tapi di lain sisi di grafik H4 ataupun di grafik H1 kita sempat melihat ya ini adalah teritori expanding triangle yang sangat bagus kemarin meskipun 17.48 tapi relatif dekat lalu kemudian terpantul nah pertanyaannya adalah apakah ini pantulan yang sebetulnya menandakan belum selesai untuk penurunan berarti akan ada retest lagi 17.43, 17.46 seperti yang kita tandai di grafik bagi hari tadi dan juga kemarin artinya disini kemungkinan dia swing low nya masih akan ada 17.48 mungkin ditembus atau bahkan sampai 17.46, 17.43 jadi teritori yang paling benar atau yang paling bagus adalah kita melakukan buy nya sebelumnya ngantrinya di 43 atau 48 teman-teman ya kalau teman-teman dapat di RL ini maka stop loss nya seharusnya di bawah trend line ini berarti di bawah 43 saya perkirakan mungkin di kisaran ya jangan di 40 karena kemungkinan itu masih akan bisa dikenakan ya dikhawatirkan jadi fake breakout ya yang paling penting adalah di kurang lebih di bawah 17.40 berarti ya kita perkirakan mungkin di sekitar 17.37 dan kalaupun misalkan Anda mengasumsikan bahwa ini mungkin saja terjadi double bottom bisa saja di 17.48 atau di area yang sekarang dia betul-betul terpantul nah ekspektasi berikutnya berarti PR utama dia adalah dia harus menembus zona 61.8% kenapa? karena 61.8% ini adalah area retracement yang menunjukkan masih cukup kuat walaupun tekanannya karena saya ambil dari titik puncak ke titik rendah berarti ini adalah resisten yang tidak boleh ditembus begitu dia tembus berarti diasumsikannya adalah tren penurunan sudah melemah dan inilah yang kita harapkan terjadi nah sama halnya dengan di grafik H4 nya itu juga berlaku ya kemarin saya menggunakannya Fibonacci nya kurang lebih seperti ini dan itu ternyata tertahan di 38.2% sekarang saya pindahkan saya naikkan ke puncak 17.70 dan itu ternyata didapatkan 38.2% 50% ataupun 61.5% ya jadi ini adalah area yang sama oke dengan demikian apakah boleh saya hapus untuk bagian ini ya saya hapus saja dulu supaya tidak membingungkan nah yang terpenting adalah anda paham bahwasannya target dari falling waves ke 17.79 mungkin saja dianggap sudah selesai atau tertunda nah tapi yang terpenting lagi adalah bagian ini apakah ini akan terkonfirmasi sebagai bagian dari expanding triangle seperti yang kita harapkan kemarin dan saya juga sempat mengingatkan kepada anda kemarin bahwa itu bisa berlaku sampai 2 hari artinya di hari kemarin dan hari ini nah tapi juga penentunya yang agaknya ngeri-ngeri sedap adalah terkait dengan release data EDP nanti malam so kalau misalkan skema yang sekarang kita buy on dip sudah kena open buy sekarang lalu kemudian TP pertama 17.58.80 silahkan turunkan TP pertama anda menjadi 17.57 kemudian TP keduanya adalah 17.65 kita turunkan saja di zona 17.64 atau boleh anda tetap di 17.05 in case ternyata 17.61 di Fibonacci Retestment 1 jam itu berhasil tembus dengan asumsi kita harapkan di sini double bottom kemudian untuk stop lossnya 17.47.00 saya anggap saja di bawah ini tapi kalau anda ingin menanti lebih pendek atau lebih pasti lagi anda boleh cantumkan buy limitnya di teritori 17.43 17.46 dengan stop lossnya kurang lebih 17.37 dan kalau misalkan untuk TP nya anda bisa set kemungkinan bisa saja ini terpantul sesuai dengan harapan kita expanding triangle nah tapi dengan catatan pula kalau ternyata data EDP nya sangat-sangat bagus maka anda switch strategi anda setelah dia memang tembus 17.37 disitulah anda boleh sell dengan kemungkinan potensi target bisa mencapai 17.29 atau bahkan 17.22 kembali selalu guna support dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading anda IRPAN untuk agrodana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati